Berikut ini adalah sederetan ulama yang beragama muslim pindah ke agama kristen Pernah menganut agama islam dan kemudian menjadi ulama, namun keputusan akidah mereka berubah Sederet ulama ini memutuskan untuk pindah agama menjadi umat kristen atau nasrani Ketiga ulama ini pun memilih pindah menjadi umat muslim dengan berbagai alasan Berikut adalah tiga ulama yang akhirnya pindah ke agama kristen Yang pertama, Imad Udin Lahis Ulama paling tersohor kelahiran India, Imad Udin Lahis Ini tertarik pindah agama setelah adanya perdebatan besar di kota Agra pada tahun 1854 Imad digenal sebagai penerjemahan Al-Quran ke bahasa Urdu Namun Imad mempelajari kehidupan seorang Sufi Maulfi Safdar Ali Sejak pembelajaran itu, Imad serta keluarganya memilih berpindah keyakinan Yang kedua, Haji Husman Mohamed Memilih meninggalkan keyakinannya sebagai muslim pada tahun 2003 Haji Husman Mohamed karena mendapat lingkungan yang tidak baik di Ethiopia Hal itu diperparah dengan keadaan pemerintah yang semakin tidak peduli dengan kerusakan di tempat ibadah Termasuk gereja, sehingga lebih memilih berpindah keyakinan Ia dan keluarga pun sempat ketahuan pindah agama Yang ketiga, Khalif Majid Hasan Khalif Majid Hasan adalah seorang mantan petinggi perserikatan Islam di Inggris pada tahun 1974 Ia pun membaca Al-Quran dan buku-buku Islam Namun keyakinannya berkurang saat membandingkan isi buku yang tidak sepenuhnya sama seperti yang diajarkan Nabi Akibatnya pada tahun 1985, Khalif membahas soal agama Islam di keluarga yang taat pada agama atau ajaran Kristen Hingga pihak keluarga tidak meneruskan perdebatan sehingga menyatakan Suatu saat, Khalif berpindah ke agama yang sama Pada tahun 1986, ia mengubah keyakinannya dan menjadi pemimpin gereja paling terpengaruh di Inggris Hal ini sangat luar biasa Sebab ia menjadi seorang pemimpin yang sangat berpengaruh Itu bukanlah kekuatan ataupun kehebatan Melainkan Tuhanlah yang memilihnya untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang paling terpengaruh Sekalipun, awalnya ia adalah seorang muslim Namun apalah daya jika Tuhanlah yang memilih seseorang untuk kembali ke jalan yang benar dan juga menjadi pemimpin Teringat salah satu ayat yang terkutip di dalam Alkitab Bahwa orang yang tadinya menjadi ekor Tuhan akan mengangkatnya menjadi kepala Apabila ia betul-betul datang dan merendahkan diri kepada Tuhan Serta juga mengakui Tuhan adalah juru selamatnya Sekian dari kesaksian ini Teruslah dapatkan update kesaksian terbaru Sekian dan terima kasih Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share Jangan lupa like, komen, subscribe dan juga share